Sebagai anak front end, seringkali kita dihadapkan dengan sulitnya mendapatkan data Entah itu saat awal project ataupun saat belajar teknologi baru Kita sebenarnya bisa menggunakan data palsu dalam bentuk array atau objek atau apapun Ataupun JSON untuk mengemulasi data asli namun terasa kurang nyata Dua alat bantu berikut yang dapat membantu kita dalam hal mempersiapkan data palsu Sehingga menyerupai atau mengemulasi REST API sebenarnya yaitu adalah JSON Server dan juga Mirage.js Disini misalkan kita berada di project front end Disini saya menggunakan contohnya adalah Svelte.js Dan ketika misalkan disini Biasanya kita akan melakukan seperti ini ya Kita akan menggunakan REST API dengan await REST API Misalkan REST API dan kita save. Tentu ketika ini kita jalankan di localhost 5000, maka akan terdapat error. Errornya adalah tidak bisa connect ke localhost 3000. Nah kita bisa menggunakan yang pertama ada yang namanya json server. Ini adalah sebuah alat bantu untuk membuat server dengan lebih sederhana, kita bisa membuat json dan kemudian mengambil data dari database. Jadi kita buka project baru, misalkan disini kita fix server, kemudian fix server, kemudian npm install json server, kemudian npm install json server, lalu kemudian kita buka file dengan nama dpdjson, ini adalah isi data kita nanti, yang akan kita gunakan, json server itu must be an object, jadi kita kurung dulu, di sini adalah data json server, seperti ini, data json server, kemudian id3 sampai selesai. Dan sekarang kita bisa menggunakan npm install json server, kemudian npm install json server, kemudian npm install json server, dan sekarang kita sudah bisa mendapatkan API di localhost share this. Oke dan kita kembali ke server kita, jadi disini tidak menggunakan ya tapi menggunakan share this, dan ketika kita save, dan kita lihat sekarang sudah tidak ada lagi error dan datanya sudah muncul. Sebelum lanjut belajar, saya punya dua acara menarik yang dipersembahkan oleh Confess. Pertama ada yang namanya Academy Confess yang merupakan online bootcamp berdurasi tiga minggu, yang menawarkan berbagai ilmu dan pengalaman menarik, yang didapat langsung dari para ahli di bidangnya. Beberapa bidang online Academy yang dapat diikuti, yang pertama ada User Experience Academy, Startup Academy, Data Science Academy, dan Software Engineering Academy. Periode pendaftaran untuk online Academy sudah dibuka dari 20 Juni 2021 sampai 11 Juli 2021. Kemudian ada acara kedua, yang namanya adalah Competition Confess. Competition Confess ini adalah merupakan online kompetisi di bidang teknologi yang dapat melatih kemampuan dan membuat sebuah karya baru. Tersedia total hadiah sebesar 100 juta rupiah, ditambah dengan 20.000 USD dalam bentuk Amazon Web Services Credit bagi para pemenang online competition. Berikut adalah bidang online competition yang dapat diikuti, yang pertama adalah Competitive Programming Contest, yang kedua Capture the Flag, yang ketiga Business IT Case Competition, yang keempat Mini Case by Beast IT, yang kelima Indie Game Ignite, dan kompetisi terbaru yaitu AI Innovation Challenge. Untuk pendaftaran online competition sendiri juga sudah dibuka dari 10 Juni 2021 sampai 25 Juli 2021. Jangan sampai kelewatan, biaya pendaftarannya gratis, jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan di Confess.id Sekali lagi, pendaftaran dan informasi lainnya dapat teman-teman baca di websitenya yaitu Confess.id Berikutnya, kita akan melihat bagaimana cara penggunaan Mirage.js. Nah, dengan Mirage.js ini bahkan kita tidak perlu mempersiapkan back-end. API palsu-nya bisa langsung dibuat di sisi front-end, sehingga tidak perlu menunggu API siap di develop oleh tim back-end atau kasus di mana ketika kita ingin lebih dulu mengembangkan aplikasi di sisi front-end. Di sini statusnya sedikit mirip, yang membedakan adalah kita tidak perlu localhost, jadi di sini kita hapus saja. Kita langsung fetch API slash charities misalkan, dan kemudian kita wait. Dan di sini hasilnya akan tentunya error, karena localhost 5000 slash API slash charities tidak ada, 464, dan pastinya dia tidak bisa membaca json. Dan sekarang kita akan melakukan instalasi. Kalau di json server, kita harus membuat server sendiri. Kalau di sini kita akan membuat server di dalam front-end. kliennya di dalam kliennya. Jadi kita keluar dulu dari start-end project, dan kita akan intm install, save dev, mirage.js. Oke kita jalankan lagi mpm run dev, dan kita buka main.js. Lalu di sini kita akan import create server from mirage.js. Kemudian kita akan membuat server di sini. const server sama dengan create server, dan server.get, kita kasih API. share this. Dan sekarang kita bisa entry data yang sama. Ini yang tadi kita gunakan dalam bentuk array saja. Seperti ini. Dan sekarang kita sudah punya datanya seperti ini. Dan sekarang kita ke sini, dan mirasnya sudah merespon 200, dan datanya sudah ditampilkan. Jika teman-teman menyukai format video pendek seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan like video ini. Dan jika teman-teman memiliki ide ataupun pendapat untuk topik berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa!